Pemirsa Gunung Api, Lewatobi Laki-Laki kembali memuntahkan abu vulkanik malam tadi. Pihak pos pengamatan Lewatobi Laki-Laki mengatakan pasca dua kali erupsi dahsyat terlihat adanya dua pusat erupsi baru yang berasal dari rekahan di lereng gunung. Tadi malam kurang lebih di pukul kosong-kosong telah terjadi erupsi akibat tremor. Erupsi di sisi bagian selatan, selatan Tenggara, daerah-daerah yang berdampak abu itu bawa latang duang termasuk kuma bang. Nah sejak pukul kosong-kosong-kosong, status Gunung Api, Lewatobi Laki-Laki dinaikkan dari level dua atau waspada ke level tiga siaga. Rekomendasi untuk masyarakat, empat kilo sektoral selatan Tenggara, barat laut utara, tiga kilometer untuk keliling gunungnya. Pak Ketua, ada rekahan baru yang tercipta akibat ini? Untuk letusan tadi malam, kita belum bisa memastikan itu rekahan, tetapi letusan itu berasal dari titik yang baru, bukan yang di tanggal 23.